Assalamualaikum Salam Pancasila Insya Allah Pada malam hari ini Yang ingin saya sampaikan Adalah tentang ketidak bersambungan Sil-silah nasab Antara bangsa Arab dengan bangsa Yaman Saya ringkas Dari Ismail Nabi Ismail maksudnya Dari Ismail bin Ibrahim bin Tarah bin Nahur bin Sarah bin Rauh bin Falih Atau Peleg bin Abir bin Salih bin Arfashad bin Sambinuh Melahirkan bangsa Arab Melahirkan Nabi Ibrahim Kemudian Nabi Ismail Kemudian melahirkan Kanjang Nabi Muhammad S.A.W Yang mana haplogrupnya adalah J Sedangkan Dari Bangsa Yamannya lahirkan dari salah satu putranya Abir Jadi ada Peleh ada Abir Kalau dari Peleh atau Falih itu melahirkan bangsa Arab Sedangkan dari ini satu lagi namanya Yoktan Yoktan bin Abir bin Salih bin Arfashad bin Sambinuh Ini melahirkan bangsa Yaman Jadi terlihat dari sini Tidak sama seperti Nabi Ibrahim punya dua putra Misalkan gitu ya Yang satu yang sebelah sini Ini Nabi Ishak Ini Nabi Ismail Jadi ke bawah Jadi tidak ada ketersambungan Antara silsilah nasab Terutama DNA Sekarang Nabi Ibrahim Atau Ismail Ke bangsa Yaman Kemudian Dikatakan bahwa Beberapa tradisi Yahudi Kristen Seperti Yobel Dan beberapa cerita Jasherian Orang Arab Kotaniun atau Yamaniyun Adalah keturunan Joksan Atau katan putra Ibrahim Dari Kontura Rezim Asyid Di dalam bukunya The Golden Stories of Ibrahim Mengatakan bahwa Ibrahim Menikah dengan Kontura binti Yaktan Yang berasal dari kaum Kanan Dari pernikahannya tersebut Dikaruni nama orang anak Dan salah satu anaknya Anak keturunan dari Yaktan Lahirkan Suku Kindah Atoy Dan Hadramaut Jadi ini Nama orang Akhirnya berubah menjadi nama suku Suku Kindah Suku Toy Dan Hadramaut Kemudian Selanjutnya Dan perlu ketahui bahwa Imigrasi Orang Yahudi ke Yaman Tampaknya terjadi pada awal abad kedua Masehi Di pemakaman Yahudi kuno Di Bet Serim Terdapat sebuah Pertasi Salah satu ruangan Yang menggambarkan mereka Yang dimakamkan disana Sebagai orang himyar Atau kerajaan Yaman Kemudian Dalam salah satu tradisi Yahudi lokal yang lainnya Mengatakan bahwa Orang Yahudi datang ke tanah Arab Pada masa Raja Sulaiman Tradisi lainnya Yaitu Yahudi sana Mengatakan bahwa Nenek moyang mereka Menetap di Yaman 42 tahun sebelum Penghancuran Kuil pertama Maksudnya adalah Bait Suci Itu Tahun 586 Sebelum Masehi Kemudian Katakan juga Bahwa pada masa Nabi Yeremia Wafat 570 sebelum Masehi Sekitar 70 ribu orang Yahudi Termasuk Kohanim Dan Lewi Melakukan perjalanan Ke Yaman Tradisi orang Yahudi Haban Yaitu Yaman Selatan Mereka keturunan Suku Yahuda Yang tergabung Dalam brigade Yang dikirim Oleh Herodes Agung Tahun 72 Sebelum Masehi Untuk membantu Legiun Romawi Yang bertempur Di wilayah mereka Tradisinya Adalah mereka Tiba Daerah tersebut Sebelum penghancuran Bait Suci Kedua Tahun 515 Sebelum Masehi Dan tidak kembali Ke tanah Palestina Bila kita melihat Kembali pada Fakta sejarah Masa lalu Bahwa bangsa Yahudi Berserta kebudayanya Telah lama Berdomisili Dan berasimilasi Serta mengakar Kuat di Yaman Setidaknya Sudah 200 dekade Alias 2000 tahun Tidak heran Bila banyak Orang Yaman Atau parha baib Ini berketurunan Yahudi Pernikahan Antar keluarga Atau antar syukur Selama 2000 tahun Adalah sesuatu Yang tidak bisa dihindari Dalam kehidupan Di sebuah wilayah Atau sebuah negara Hanya saja Yang perlu kita waspadai Dan direfresh ulang Adalah tentang Kisah-kisah Para oknum Baalui Tentang kehebatan Karamah Para waliullah Leluhur mereka Bila kita mendengar Kehebatan Karamah-karamah Leluhur mereka Sepertinya Sudah melebih Mujijatnya Sebagian para nabi Tentunya Sangat ironis Sangat ironis Dengan julukannya Sebagai negeri Seribu wali Seolah-olah Tuhan sudah Meninggalkan Negara Yaman Fakta Dan realita Yang bertolak Belakang Dengan kisah-kisah Karamah Para leluhur Baalui Yang sering kita Dengar Bayangkan Dengan karamah Bayangkan